Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi bersama saya Viu Bagaimana kepada kalian semua? Kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat Serta dimudahkan segala urusannya Amin Kali ini saya akan mengganti layar LCD iPhone X atau iPhone XS Kedua seri ini menggunakan layar LCD yang berbeda Tapi cara pemasangannya pun sama Dan kita akan membukai langsung Kita buka dulu untuk baut penutup bawahnya Kita lepasi baut-baut penutup bawahnya Dengan menggunakan obeng khusus iPhone Di sini obeng khusus iPhone ini adalah Obeng berukuran 0,6 atau 0,8 Kita akan buka bautnya Setelah kebuka kita akan membuka Untuk LCD nya Kita lepas layar LCD nya seperti ini saja Kita menggunakan silat terlebih dahulu Atau menggunakan alat bantu Seperti alat menjepit Atau alat untuk membuka Khusus untuk iPhone Atau dengan cara seperti ini saja Ini dengan cara seperti ini juga bisa kebuka saja Dengan menggunakan kuku jari Kita sisit Dan setelah kebuka Kita akan membukai semua penutup mesinnya Yaitu kaleng-kaleng penutup mesinnya Sambil menunggu alangga baiknya Jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe nya Apabila sudah terima kasih Semoga digunakan segala urusannya Apabila belum juga terima kasih Semoga juga digunakan segala urusannya Semoga juga digunakan dalam menekan tombol like dan subscribe nya Terima kasih Kita lanjutkan dalam pelepasan semua baut-bautnya Untuk penutup mesinnya ini Kita lepas baut-bautnya Di sini saya menggunakan obeng segitiga atau obeng Y Obeng yang berbentuknya segitiga atau obeng ini bentuknya Y Kita lepasi dan kita harus mengingati ya Untuk ukuran baut-bautnya Karena di bagian atas itu bautnya itu kecil Tapi bagian bawahnya ada baut-baut yang agak panjang Jadi harus kita ingat untuk ukuran bautnya Agar tidak salah memasukkan bautnya ketika memasangnya kembali Dan kita lepas untuk penutup mesinnya Kita lepas penutup mesinnya Nampaknya di sini ada yang menempel untuk soketnya Kita lepas saja Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya Kita lepas pertama kali adalah soket baterainya Dan diikuti oleh soket LCD Soket touchscreen Dan soket rangkaian papan atasnya Dan soket rangkaian atasnya di LCD nya Ini adalah soket rangkaian atasnya Kita lepas Dan kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru Kita pasang untuk soket LCD dan soket touchscreennya Kemudian kita pasang kembali untuk soket baterainya juga Ini adalah soket baterainya Kita pasang terlebih dahulu Dan kita akan mencoba untuk layar LCD yang baru Kita akan mencoba fungsional daripada LCD yang baru ini Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya Setelah habis masuk ke menu utama Kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreennya Kita coba untuk menggerang-gerakan Kita coba untuk mengetikan Kita masuk di area pengetikan Kita ketikan huruf dan angkanya Kita rasakan kenyamanan dan keenakan ketika mengetikan huruf dan angkanya Kita yakinkan semuanya normal dan enak saja untuk diketikan Dan kita lanjutkan dengan menggeser-geserkan salah satu icon Kita tahan rendam salah satu icon Kemudian kita geser-geserkan Kita yakinkan icon itu melewati semua area LCDnya Kita bisa juga menggunakan home button ya Biasanya kalau di iPhone itu ada home button Kita juga bisa menggeser-geserkan itu Sampai kita yakinkan melalui semua area LCDnya Itu membuktikan bahwa fungsi touchscreennya berjalan dengan normal Dan kita juga bisa masuk ke area ini Mengatur kontrasnya Kita redupkan, kita terangkan ya Disini juga ada fungsi true tune Jadi kalau teman-teman ingin fungsi true tunenya kembali normal Atau kembali berfungsi Harus di copy dulu ya Dari LCD yang lama ke LCD yang baru Menggunakan alat copy true tune Seandainya teman-teman tidak ingin mengopi true tune itu Juga tidak apa-apa Langsung dipasang saja Dan masih bisa difungsikan ya LCDnya seperti biasanya saja Dan kita lanjutkan dengan meredupkan LCD Seperti tadi ya kita terangkan kembali Untuk melihat fungsi lampunya berjalan dengan normal Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan semua soketnya kembali Kita lepas terlebih dahulu dari soket baterainya Diikuti soket LCD dan soket toserinya Dan kita akan lanjutkan dengan pemindahan komponen yang ada di atas ini Yang ada di atas LCD yang lama Kita akan memindahkan ke LCD yang baru Kita lepas dulu dari baut-baut yang ada di atas ini Disini kita menggunakan obeng yang tadi yaitu obeng berbentuk Y atau obeng segitiga Kita lepasi semua baut-bautnya satu persatu Disini ada tiga baut Yang ada disini ini adalah baut yang paling kecil Kita akan melepasinya Setelah bautnya terlepas kita akan melepasi komponen atasnya Kita lepas aja seperti ini Dan kita akan melanjutkan untuk pemasangannya Kita pasang di layar LCD yang baru Kita letakkan di layar LCD yang baru Kemudian kita baut kembali Kita kembalikan baut-baut yang kita lepas tadi Kita kembalikan ke LCD yang baru Ini adalah baut terakhir yaitu baut yang paling kecil ya Di bagian sini Kita akan masangnya kembali Setelah baut-bautnya terlepas Kita lanjutkan dengan pemasangan soket LCD dan soket-soket yang lainnya Kita pasang dulu untuk soket layarnya atau soket LCD-nya Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket atau screen-nya Dan diikuti oleh soket untuk komponen atas tadi Soket yang bagian atas tadi Kita akan juga memasang kembali Dan kita yakinkan kembali Untuk semua soketnya terpasang dengan plug dan sempurna Tidak ada yang mau terlepas Kita plak-plakkan saja semua soketnya Setelah itu kita akan menyalakan handphone-nya Dan kita akan mencoba kembali Fungsi handphone itu Kita yakinkan handphone-nya masih menyala Seperti apa yang kita harapkan Dan kita lanjutkan dengan pemasangan penutup mesinnya tadi Kita pasang kembali untuk penutup mesinnya Kita yakinkan penutup mesinnya terpasang dengan plug dan sempurna Kemudian kita kembalikan untuk baut-bautnya Seperti sedia kalah tadi Menggunakan obeng Y atau obeng segitiga Dan bagian kecil juga dikembalikan lagi Baut yang kecil Baut yang panjang juga akan dikembalikan dengan menggunakan baut yang panjang Biasanya bagian atas atau bagian sebelah sini itu menggunakan baut-baut yang kecil Kemudian untuk bagian bawah ini Menggunakan baut yang panjang Kemudian bagian atas menggunakan baut yang kecil lagi Kemudian baut yang bawah itu menggunakan baut yang agak panjang sedikit Seperti itulah susunannya untuk baut-baut iPhone X ini Sebelum kita benar-benar memasang layar LCD-nya Kita coba lagi fungsional daripada LCD itu Kita coba untuk mengatik-atikan Kita coba untuk menggeser-geserkan dan sebagainya Setelah kita yakinkan LCD itu bagus dan normal Kita akan memasang LCD-nya itu Kita plakkan mulai dari atas Kemudian kita urutkan ke bawah Kita yakinkan bahwa layar LCD itu terpasang dengan plak dan sempurna Dan kita lanjutkan dengan pengembalian pemasangan baut bawahnya lagi Yaitu baut bagian bawahnya ini atau baut pengunci bawahnya Kita kembalikan dengan menggunakan oping yang pertama tadi Yaitu oping berukuran 0,6 atau 0,8 Kita pasang kembali untuk baut bawahnya Kita yakinkan juga baut bawahnya terpasang dengan sempurna Dan kita akan mencoba kembali fungsional layar LCD ini Kita coba untuk menggerak-gerakannya Kita coba untuk mengoperasikannya Kita yakinkan fungsional daripada LCD dan to screennya berjalan dengan normal Cukup sekian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!